Halo, saya B di sini. Dan di samping gue ini ada Aero Valor dengan motif Rockstar. Yang dimana motif ini lumayan diminati di kalangan anak muda asing, anak muda. Kenapa diminatiin? Pertama harganya yang terjangkau. Dan kedua ini adalah seri dari entry levelnya Aero. Apakah di Aero Valor yang motif Rockstar ini dinginnya dari ventilasi sama dengan abang-abangnya atau seri di atasnya Aero Valor? Untuk lengkapnya, langsung aja gue akan cari tau dan gue akan coba di jalan. First impression waktu pake Aero Valor ini. Wow, ternyata benar. Ini baru jalan 20-30. mulai kerasa ventilasinya lewat di bagian jidat terutama ya. Oke, jadi untuk jaketnya ini serinya adalah RSJ-31. Jadi ini model-model sama kayak hoodie gitu. Tapi dia di bagian sikut dan di bagian pundak itu terdapat soft protector. Bagaimana first impression-nya terhadap Aero? Valor ini. So far, gue pake ini kacamata gak terlalu sulit. Masuknya gampang. Gak terlalu yang neken gimana-gimana buat masuk ke kuping. Jadi aman. Langsung nge-loss gitu. Ini ventilasi udah gue buka semua. Atas. Dan gimana rasanya ketika pake helm yang bagian neck rollnya sini itu terpisah. Karena kan si Aero Valor ini termasuk yang busa neck rollnya atau cikpetnya ini terpisah nih. Jadi bukan yang ada lekukan lagi di belakang sini. Bekasi, terutama di galaksi kalau sore gini tuh rame ya. Banyak yang lucu-lucu. Oke. Yang pertama. Masalah busa helmnya tuh yang gue rasain enak. Dalam artian enak tuh. Gimana ya? Pipi gue tuh gak ketekan gitu rasanya. Jadinya pipi gue tuh bener-bener kayak dipeluk. Bukan dipeluk ya. Disanggah. Gitu loh. Gak yang terlalu ngomong tuh sampai gak kedengeran jelas tuh gak. Ini kalau kalian denger. Gue ngomong posisi pipi gue gak ketekan sama sekali. Dan aman. Terus kainnya tuh karakternya yang lembut gitu. Bukan karakter yang menurut gue. Bukan karakter yang bikin sakit di pipi. Tapi bener-bener enak banget lembut. So, gimana rasanya ventilasi si Aeroh ini? Itu ventilasinya tuh beneran deh. Kerasa banget jalan. Oh. Yang gue notice pertama kali adalah noise angin. Ternyata di kecepatan 40 itu mulai kedengeran. Nah, kedengarannya yang kayak gimana sih bang? Jadi kedengarannya tuh kayak kuping kalian tuh di depan kipas angin. Ya, kuping kalian tuh di depan kipas angin. Atau muka kalian di depan kipas angin. Nah, suaranya kayak gitu. Tapi wajar. Kenapa? Karena bagian neck rollnya ini atau bagian cikpatnya ini dia terpisah. Ini gue tutup. Nah, kedap tuh. Terus ditambah gue kan gak pake cingartnya nih yang disini. Nah, itu biasanya kan si Valor Aeroh itu udah termasuk dalam paket pembelian kan kalau cingart. Ini gak gue pake. Jadi, gue payah sekalian ngerasain. Ternyata dengan posisi cikpat yang terpisah seperti ini, itu memang ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya apa? Kelebihannya untuk kepala-kepala yang bentuknya lumayan besar, itu gampang masuknya. Sedangkan, di kecepatan middle, itu mulai kedengeran suara angin. Itu gak enaknya. Tapi, kalau yang busanya si cikpatnya ini ada pisahan lagi di neck roll, itu biasanya masuk kepala akan sedikit susah. Kesannya jadi kayak kesempitan. Padahal, itu yang ngebantu buat noise counselingnya. Gitu. Sebenarnya kalau dipake buat sekedar riding-riding lucu sih, gue ya kalau gue angin kayak gini tuh gak terlalu berpengaruh gimana-gimana sih. Cuma mungkin kalau jarak jauh ataupun race, itu memang butuh sebuah konsentrasi yang tinggi. Jadinya perlu peredaman yang lebih. Gitu. Tapi kalau jalan-jalan kayak gini doang, santai 30-40, it's okay sih. Gimana coba kalau gue narik dikit. Oke, di kecepatan 70-an, mulai kerasa. Silan-cium gitu. Wajar sih. Untuk ventilasi. Untuk ventilasi itu di kecepatan 30-40, itu di bagian mulut atau mod fan. Lumayan ada kerasa sirkulasinya. Mulai kerasa tuh ventilasinya di 40-40, kerasa sih. Jadinya cukup banget sih helm ini buat daily. Kalau untuk desain, gue akuin lah. Semua orang pasti suka aero. Siapa sih yang gak suka helm lancip-lancip. Nah, untuk tali pengunciannya di sini, dia masih menggunakan yang sistem micro-lock. Jadinya, buat sekedar riding harian tuh, kalau kalian mau pilih helm ini sebagai helm harian, menurut gue cocok. Karena simple, kalau pakai micro-lock, gak kayak double-daring yang harus tiga kali step. Ya kan, masukin tiga kali, tiga kali pola. Itu akan sedikit sulit. Akan sedikit ribet buat daily. Tapi kalau ini udah cukup banget sih. Oh ya, kalau yang nanya, kira-kira ada gak aero yang pakai double-daring? Ada. Jawabannya di aerovalor Zanetti. Dia special edition. Udah double-daring, visornya light smoke. Gitu. Oh ya, hampir kelewat. Untuk vision. Wah, ini visionnya luas banget sih. Untuk visionnya si aero ini luas. Jadi, untuk gue yang pengguna spion bar N, itu gue gak terlalu nunduk banget buat lihat posisi spionnya. Jadi cukup segini aja. Itu udah kelihatan posisi spion bar N ya. Jadi, enak banget. Nah, itu yang termasuk ke dalam poin penilaian kenyamanan. Jadi, visionnya luas. Itu sih. Karakter busanya yang friendly. Tapi, untuk noise anginnya memang di kecepatan middle itu kedengeran. It's okay. Karena helm ini memang diperuntukkan bukan untuk yang terlalu high speed banget. Jadi, memang yang dipakai buat daily atau santai gini masih so far masih aman. Dipakai agak ngebut sedikit juga masih enak. Nah, si aerovalor ini menurut gue desainnya itu itali banget. Bener-bener ciri khas itali banget. Ada lancip-lancip panjangnya gitu. Jadi, kalau gue nilainya ini 8. Dari 10 ya. 8 per 10. Gitu. Untuk airflownya bagaimana sih, Bang? Untuk airflownya sesuai dengan urutan. Yang aero terkenal ademnya. Dan memang ini adem. Aero adem. Memang bener-bener adem. Jadinya enak. Berapa nilainya? 8. Kalau dari gue, untuk sirkulasi airflownya itu 8. So, gimana ketika kecepatan tinggi? Apakah masih stabil helmnya? Wah, di depan lumayan sepi. Mungkin akan bisa sedikit narik. Oke. Masih stabil helmnya. Menurut speedometer motor gue tadi, dapet di angka 80 km. 85 km lah. Itu dapet di angka 85 km. Helmnya nggak oblak. Nggak goyang-goyang. Nggak godek-godek. Kalau kata orang nggak godek-godek. Masih yang enak gitu di kepala. Terus pas tadi habis stuck-in gini. Terus posisi agak tegak. Helmnya tuh nggak yang kebawa angin gitu. Enggak. Gue akan bahas si jaketnya ini. Taichi RSJ31. RSJ31. Selama gue pakai muter-muter ini. kerasa sih ademnya. Karena memang bahannya tuh di bagian sini tuh. Dia bahannya kayak bahan hoodie. Kayak bahan jaket-jaket riding biasa gitu. Enak deh. Dipakai buat daily atau dipakai buat nongkrong. Tinggal lepas protektornya aja tuh enak. Jadinya kerasa. Ada sirkulasi yang lewat tuh di bagian tubuh tuh kerasa. Menurut gue kalau buat cari outfit yang... ...cuman sekedar riding-riding lucu. Aero Valor sama Taichi ini tuh kombinasi pas sih. Menurut gue. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Kalau ada poin-poin yang kelewat. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut. Ke kesimpulan. Oke. Jadi kesimpulannya buat helm ini. Buat kalian yang cari helm full face. Fill premium. Import. Dingin. Terus harga terjangkau. Aero Valor ini salah satu opsionalnya ya. Tapi kalau untuk motif. Baik lagi ke selera. Kebetulan yang lagi gue road review adalah yang motif Aero Rockstar ini. Untuk ventilasi mulut itu terasa. Untuk ventilasi jidat itu terasa. Di bagian atas kepala juga terasa. Apalagi di bagian pipis ini. Ini kan langsung bolong ya. Jadi gak ada tutupnya lagi. Itu bener-bener kerasa. Terus buntuk busanya tuh bener-bener yang... Ngiket banget di kepala. Terus di pipi juga yang gak terlalu sampe ngomong tuh susah. Itu sih enaknya dari si Aero ini. Dan bener kata Radit. Aero terkenal di gini. Ademnya. Walaupun ini termasuk yang entry levelnya dari Aero. But menurut gue ini udah cukup banget. Kenapa? Pertama dari mekanis pengamanannya. Dari kuncinya itu masih micro lock. Itu menurut gue which is udah yang pas banget. Karena simple helmnya. Gak aneh-aneh gak neko-neko. Jadi untuk kekedapannya. Memang gue akuin ini nilainya 6,5 sampai 7. Untuk dinginnya ini 8,5 gue akuin. Dan untuk kenyamanannya ini 8. Jadi tergantung ke kalian lagi penilaiannya bagaimana. Kalau dari gue kesimpulannya seperti itu. Nah terus yang buat penasaran juga dengan jaket yang gue pake tadi. Itu adalah RS Taichi dengan seri RS J31. Nah harganya berapa? Harganya itu 2 juta pas. Nah untuk Aero Valor ini yang motif Rockstar. Harganya 3 juta 50 ribu. Jadi kalau kalian lagi cari outfit jaket yang simple. Bisa dipake harian. Dan ditemani dengan helm feel premium. Tapi masih terjangkau. Aero dan Taichi menjadi kombinasi yang tepat. Menurut gue untuk trading daily. Oke mungkin sekian dari gue kesimpulannya. Tentang Aero Valor dan jaket RS J Taichi. Semoga menambah referensi buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.